Selamat menikmati Kita merayakan Natal Ada begitu banyak pernak-pernik aksesoris Natal di mana-mana Natal selalu menjadi peristiwa yang dirayakan dengan begitu gemerlap di berbagai negara di dunia Di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Pernah dibuat pohon Natal raksasa yang termahal di dunia Harganya 11 juta USD Di balik semua pernak-pernik Natal, aksesoris, dan berbagai perayaan serta kegiatan Natal Ada sebuah pertanyaan penting Sudahkah Natal kita maknai dengan sebenar-benarnya? Alangkah indahnya bila kita bukan hanya sekedar merayakan Natal Tetapi benar-benar memahami makna sejati dari Natal itu Untuk memahami makna Natal Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri Sudahkah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu Telah lahir di hatiku Dalam Lukas 2 ayat 1-7 dikisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem karena ada perintah untuk sensus penduduk dari Kaisar Agustus Di Bethlehem, Maria mengalami sakit bersalin Ia sudah mencapai waktu untuk melahirkan bayi kudus yang dikandungnya Dalam ayat yang ketujuh dari Lukas 2 tertulis Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Hal yang sangat luar biasa dari kelahiran Tuhan Yesus adalah Bahwa ia lahir di sebuah kandang Dituliskan disana bahwa karena tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Tidak ada orang yang mau menampung mereka di rumah Sehingga ia lahir di kandang binatang Ia dibaringkan di sebuah palungan Yaitu tempat untuk menampung makanan hewan Saudara yang dikasih Tuhan tahun 2017 yang lalu Seorang bayi lahir di dalam pesawat Turkish Airlines Para pramugari menolong proses persalinan seorang penumpang Yang bernama Nafi Diabi Bayinya begitu lucu Dibungkus dengan kain yang bersih Hal yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Sang Juru Selamat Sesungguhnya Maria dan Yusuf telah bersiap untuk kelahiran bayi Yesus Mereka membawa kain lampin untuk membungkusnya Kain lampin adalah kain yang digunakan untuk membedongi bayi Tapi tidak ada rumah yang siap untuk menerima dan menampung kelahiran bayi itu Saudara yang dikasih Tuhan Kisah ini mempunyai makna yang begitu dalam bagi kita Secara rohani Kedatangan Allah ke bumi sebagai manusia Mengalami penolakan dari manusia yang diciptakannya Banyak orang yang tidak menerimanya Dalam hati mereka Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 tertulis demikian Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yusuf dan Maria mengetuk pintu demi pintu rumah Tapi tidak ada yang menerima mereka Ada sebuah kisah drama natal Yang diperankan anak-anak sekolah minggu Dua orang memerankan sebagai Yusuf dan Maria Yang sedang mencari tempat untuk melahirkan Anak-anak yang lain berperan sebagai pemilik rumah Satu demi satu pintu rumah diketuk Dan anak-anak yang berperan sebagai pemilik rumah Menolak Yusuf dan Maria Lalu ada satu anak lain yang berperan sebagai pemilik rumah yang lainnya Merasa kasihan karena Yusuf dan Maria ditolak berkali-kali Ketika pintu rumahnya diketuk Anak ini segera mempersilahkan mereka masuk Dan Yusuf serta Maria pun masuk ke rumahnya Drama natal itu menjadi berubah alur ceritanya Anak-anak yang lain bingung bagaimana melanjutkan kisah drama itu Akhirnya seorang guru sekolah minggu muncul di panggung Dan berkata bahwa Apa yang dilakukan oleh anak itu Adalah yang seharusnya setiap orang lakukan Yaitu menerima Yusuf dalam hati dan kehidupan kita Dalam Wahyu 3 ayat 20 tertulis Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Tuhan Yusuf mengetok setiap pintu hati manusia Ia mengetok pintu hati kita Saat ini pilihan ada pada kita Maukah kita membuka pintu hati kita bagi Yusuf Ataukah kita membiarkannya terus-menerus berada di luar Saudara yang dikasih Tuhan Dalam hati kita ada terdapat ruang kosong Yang tidak dapat diisi dengan hal-hal lain di dunia ini Tidak dapat diisi dengan pekerjaan Tidak dapat diisi dengan pasangan hidup Tidak dapat diisi dengan hobi atau kesenangan kita Selain diisi oleh Tuhan Yesus Kristus Ialah yang menjadikan hidup kita lengkap Ia yang membuat hati kita dipuaskan Kembali kepada pertanyaan tadi Sudahkah Yesus benar-benar lahir di hati kita Dalam Yohanes 7 ayat 38 tertulis Barang siapa percaya kepada aku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir Aliran-aliran air hidup Bila Yesus lahir di hati kita Maka kita akan mengalami perubahan Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam dia Kelahirannya di dalam hati kita akan membuat kita berbeda Bila dulu kita suka mengeluh Atau bersungut-sungut Sekarang kita menjadi suka bersyukur Kalau dulu kita suka melakukan dosa Sekarang kita menjadi benci terhadap dosa Dulu pemarah Sekarang peramah Dulu tidak bisa menguasai diri Sekarang berserah diri kepada Tuhan Keberadaan Yesus Kristus dalam hati dan kehidupan kita Akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu merindukan Tuhan Yang senantiasa berdoa Merenungkan firmannya Membaca alkitab Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Memuji menyembah Tuhan Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Saudara yang terkasih Hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita Mengetuk pintu hati kita Maukah kita menerimanya masuk dalam hati kita Pada hari ini Jika engkau mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Bukalah hati dan terimalah dia Sebagai Tuhan Dan juruselamat hidup saudara Katakanlah Tuhan Yesus Aku percaya engkau telah datang ke dunia Sebagai juruselamat Aku menerima engkau ya Yesus Kristus Sebagai juruselamat Dan Tuhan atas hidupku Aku percaya engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Yang lahir ke dunia Jadi manusia sama seperti kami Mati disalibkan Dan bangkit pada hari yang ketiga Naik ke surga Dan bertahta Untuk selamanya Masuklah dalam hidupku Dan pimpin hidupku Pada jalan-jalanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Biarlah renungan ini menjadi berkat Dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan Pemahaman yang lebih dalam Dan sempurna Tentang setiap kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya